Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Silakan Bu Ika Terima kasih Bu Wasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma SPD MPD selaku pemateri workshop pembuatan video pembelajaran Di program studi pendidikan matematika Beliau adalah dosen di program studi pendidikan matematika Universitas Jember Jepak Randi Bapak Ibu dosen di lingkup program studi pendidikan matematika FKIP Universitas PGRI Madiun Serta adik-adik mahasiswa yang sangat saya cintai Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Masih diberi kesempatan untuk belajar Jadi kita masih diberikan kesempatan terus belajar Walaupun sudah menjadi dosen di situ Dalam arti tidak untuk kemungkinan kita sudah bisa dalam hal pembuatan video Jadi untuk Pak Randi disini saya lihat di Youtubenya Disitu mempunyai banyak pengalaman sekali dalam pembuatan video pembelajaran Saya tertarik sekali Dan kami Pak Randi jadi ini kesempatan bagi kami juga Karena kami mendapatkan bantuan dana dari Kemendikbud Berkaitan dengan penunjang pembelajaran matematika untuk yang jarak jauh di masa pandemi ini Jadi luaran kami kaitannya dengan video pembelajaran Jadi kami masih bingung disitu Masih meraba-raba untuk video pembelajaran yang Kok punya Pak Randi ini saya lihat di Youtube kok bagus Kemarin ada Bu Hasila disitu juga Kemarin saya lihat juga Bu Hasila juga sama Pak Randi Pernah mengisi disitu di sebuah acara seminar Jadi ini adalah rekom dari Bu Hasila Pak Randi Jadi Pak Randi mempunyai banyak pengalaman sekali di video pembelajaran Dan kami juga berterima kasih sekali kepada Pak Randi Juga telah memberikan room zoomnya Jadi hari ini itu memang bertepatan dengan Gadi Bersiwi sudah Jadi kemarin kami bingung untuk zoomnya Nah ternyata Pak Randi punya room zoomnya Dan kami sangat berterima kasih sekali Memberikan fasilitas yang lengkap kepada kami Untuk belajar pembuatan video pembelajaran Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Biar nanti belajar kita itu banyak Terkait dengan video pembelajaran Nah sambutan saya saya akhiri Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ika Kristiana SSI MPD Yang telah menyampaikan sambutan untuk kegiatan workshop pada hari ini Acara selanjutnya adalah kegiatan inti dari workshop ini Yaitu paparan editor video seperti filmora ataupun kamtasia bisa Kalau audionya diinsetkan di PPT Bisa bisa Kalau bisa itu kan sifatnya live Jadi yang proses mediknya mendalam rekaman langsung Tanya Pak Randi Ya silahkan Bu Untuk filmora tadi Saya sempat melihat bahwa mahasiswa Pak Randi ada yang Backgroundnya pakai PPT Ya Jadi tidak perlu insert text satu persatu seperti yang dicontohkan Pak Randi Berarti itu bisa ya dilakukan Itu lebih simpel Iya Bisa dikatakan lebih rumit Oh lebih rumit Lebih rumit Ya lebih rumit Itu Kenapa saya tunjukkan yang tadi Yang tadi yang saya tampilkan adalah yang Simple Jadi yang simple tadi justru Ketika kita meletakkan satu persatu Itu lebih simple daripada kita membuat PPT Ditaruh di belakang filmora Nah caranya Nah caranya nanti Karena memang waktunya sudah hampir habis Terbatas Bapak Ibu langsung lihat di channel saya Ada dua video filmora yang saya buat Satunya dengan PPT Satunya tidak Iya Nah di yang ini Yang video yang ini Yang teratas ini Nah ini dengan menggunakan PPT Nah ini sudah saya siapkan juga Bagaimana membuat video pelajaran dengan filmora ada PPT-nya Nah ini ada mulai dari cara membuat PPT-nya Mulai nyusunnya sampai meletakkan PPT-nya di Nah ini juga ada PPT-nya di bawah ini Kita lakukan edit text pada nama Nah itu nanti kita Kesulitannya adalah Kita pemenggalan kecepatan powerpoint-nya Karena powerpoint yang kita buat Nanti kita konversi ke video Nah konversinya itu kan Tidak sinkron dengan gerakan kita Nah proses sinkronisasinya itu manual Yang membuat itu juga perlu waktu Jadi ada plus minusnya antara Antara membuat manual dengan PPT di belakang kita Cuma kalau Minusnya adalah ketika kita buat manual Tanpa PPT Kita tidak bisa memberikan equation Tapi kalau PPT kan bisa Nah itu Tutorialnya sudah saya taruh di channel saya tadi Namanya ini Tutorial membuat video pelajaran inovatif dengan filmora Nah ini yang dengan PPT Tetapi kalau yang satunya Ada satunya lagi Namanya Di sini ada banyak ini Tutorial yang part 2 Yang part 2 ini yang saya contohkan hari ini Yang tidak menggunakan PPT Yang PPT yang ini Silakan nanti Bapak Ibu coba sendiri Gimana sih kalau dengan PPT itu Ya silakan Mungkin satu lagi pertanyaan Belum keluar suaranya Bu Belum diunmode Silakan Bapak Ibu Gimana Sudah siap untuk Segera melakukan eksekusi Membuat video pembelajaran Ya memang butuh waktu ya Pak ya Seharian dulu gitu ya Pak ya Tapi kalau bendikan tadi cepat Sehari membuat 5 aja bisa Kalau powerpointnya sudah siap Kalau materinya siap Powerpointnya kalau sudah siap gitu ya Ya Kalau mungkin Pengen memasukkan Apa Animasi-animasi Ada kayak cerita pendek Itu berarti gabungan video ya Pak ya Itu ya Iya itu gabungan video Cuma pastikan dulu Kalau Kita mengambil animasi Dari Youtube Itu aman gitu Aman Karena emang Takutnya Yang kita download Mereka punya hak cipta Dan kita nanti Terkena teguran hak cipta Kalau kita sampai Tiga kali kena teguran Maka channel kita Dihapus oleh Youtube Jadi Sudah mulai menghargai hak cipta Gitu ya Untuk Youtube Yang aman cari Dimana Pak? Kalau Video Itu memang agak susah Yang aman Jadi cukup Tulis aja Tambahan No copyright Kalau mencari Jadi Nulis Kata kuncinya apa Tulis aja no copyright Biasanya di video tersebut Ada keterangannya No copyright Maka bisa kita gunakan Gitu ya Nah Di Youtube Misalkan Jadi tinggal tulis aja Di Youtube Itu Misalkan Animasi No copyright Nah Ini baru Kita bisa download Di sini Ya Animasi-animasinya Gitu ya Nah itu Tapi pastikan Di videonya itu Ada keterangannya Penjelasannya Kalau itu memang Karyanya dia Dan memang dia Gratiskan Untuk orang lain Tapi kalau Gak ada keterangan itu Maka Waspada Waspada itu takutnya Kita kena deteksi Youtube Video kita dihapus Atau bahkan kita Channel kita Bahkan bisa dihapus Kalau tuntutannya Lebih tinggi Gitu ya Semakin lama Hak cipta Semakin Digalakkan ya Biar Konten kreator Semakin kreatif Gak ngambil Karya orang lain Begitu Ibu Baik Terima kasih banyak Pak Randi Sebenarnya Kita Kalau sudah Praktek itu Mesti Banyak kendala ya Karena kalau saya Sebenarnya Sudah pernah Mencoba Bandicamp itu Pak Tapi kayaknya Banyak sekali Itu nya ya Menu-menu Terus akhirnya Kayaknya ini susah Terus saya pakai Yang free cam itu Pakai free cam Menunya kan Gak terlalu banyak Gitu Ya kalau yang lain Ya ada yang lebih mudah Tetapi gak ada Fitur Green screen Sehingga Sangat eman sekali Sedangkan Bandicamp Fitur green screen nya Sudah Lumayan Jadi kita Buat itu Sekalian ada gambar kita Di pojok kanan bawah Dan kita seolah-olah Menjelaskan langsung Gitu ya Dan Itu Hasilnya bagus Pak Randi Ijin masuk lagi Ijin Ya Tadi Yang Saat Pak Randi Menjelaskan Bandicamp pertama Tadi di awal Itu kan mengatur Beberapa pengaturan Ya Nah itu apakah Di Youtube Pak Randi Sudah ada juga ya Sudah Sudah ada semua Oh ya sudah Silahkan langsung Ibu cek ya Langsung Ibu cek Silahkan Silahkan kalau Suka dengan konten-konten saya Silahkan Boleh di subscribe Maksudnya Kalau saya buat Video berikutnya Biar Tidak ketinggalan info-info Ya Biar ada Peringatan Ya Baik Mungkin ada lagi Bapak Ibu Sudah Sampun ya Baik Sudah ya Kalau sudah Tidak ada lagi Yang ingin Ditanyakan Saat ini Mungkin kita Nanti bisa Searching Atau Ikuti Youtube-nya Pak Randi Kita pengen Membuat Video pembelajarannya Pakai aplikasi apa Tinggal Milih gitu ya Saya kira Workshop Kita pada Hari ini Nanti Belum lengkap Kalau kita Belum Praktek semua ya Belum praktek Membuatnya Nanti akan Ditajih sama Bu Ika ya Semua dosen Wajib membuat Video pembelajaran Untuk itu Sudah banyak sekali Informasi yang kita Dapatkan Dari Bapak Pemateri Bapak Randi Saya titip salam Ke teman saya Pak Dosen Unej Bu Lestari Sama Budian Lo ketemu aja Iya Pak Dekanya Siapa itu namanya Lupa saya Profesor Davik Oh iya Pak Davik Yang sering baca Ininya lah Dari Google Schoolernya Itu Baik Sepertinya bisa Kita akhiri Untuk kegiatan Workshop video Pembelajaran kita Pada Hari ini tadi Semoga apa yang Telah disampaikan oleh Pak Randi Dan apa yang Sudah kita Simak tadi Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan kita Tentunya Harus terjaga Semangatnya Untuk Membuat video Pembelajaran Agar Pembelajaran Atau tujuan-tujuan Pembelajaran Yang ingin kita Sampaikan Bisa tersampai Ke mahasiswa kita Semua Saya akhiri Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sekali lagi Saya sampaikan Terima kasih banyak Pak Randi Untuk waktunya Saya akhiri Selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Randi Sudah di Foto Bu Ika Sudah di record ya Selamat menikmati Umbak